Sejumlah warga yang didominasi emak-emak nyaris terinjak-injak di depan pasar Blok A Tanah Abang Jakarta Pusat saat berebut sembako pada Senin Siang. Para pengunjung dan pedagang pasar berdesakan untuk bisa mendapatkan sembako yang dibawa iring-iringan Presiden Joko Widodo saat datang ke pasar Tanah Abang. Lagi belanja, terus tahu ada Pak Jokowi di sini, dikasih sembako. Diketahui Presiden Joko Widodo berkunjung ke Tanah Abang untuk memastikan perkembangan penjualan di pasar usai pencabutan PPKM. Sementara itu, cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini mengakibatkan sejumlah harga bahan pangan di kota Kediri, Jawa Timur melambung tinggi sejak sepekan terakhir. Seperti di pasar tradisional Setono Betek, harga cabai rawit naik dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Harga gentang dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah yang kini Rp38.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia